Halo semuanya, pasti banyak dari kita, terkhusus warga sekitaran Jakarta, ketika mendengar nama Daan Mogot, pasti merujuk ke jalan Daan Mogot yang terbentang dari perempatan grogol Jakarta Barat hingga Tangerang. Apalagi mungkin, sebagian dari teman-teman selalu melintas di jalan tersebut, tetapi, tahukah teman-teman siapakah Daan Mogot itu? Sebelum kita lanjut, dukung terus channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan like video ini, agar kami lebih semangat lagi memberikan informasi para tokoh-tokoh lainnya. Elias Daniel Mogot atau biasa disapadaan Mogot merupakan mantan tentara PETA atau pembela tanah air dan pejuang kemerdekaan Indonesia yang lahir di Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 28 Desember 1928. Ia merupakan anak kelima dari pasangan Nicholas Mogot dan Emilia Incribang. Ayahnya merupakan seorang hakim di daerah Ratahan Minahasa, sehingga Daan Mogot mempunyai akses pendidikan yang cukup mudah. Pada tahun 1942, Jepang mulai menuduki Indonesia dan menirikan PETA atau pembela tanah air, dan Daan Mogot mendaftar yang ketika itu umurnya baru 14 tahun, seumuran dengan anak kos 2 SMP. Jangan heran kenapa Daan Mogot begitu tertarik dengan militer, padahal umurnya baru saja menginjak usia 15 tahun, mungkin disebabkan oleh faktor keluarga, karena Daan Mogot mempunyai ketan saudara sepupu dengan Erjen Paul Gordon Mogot, yaitu mantan Kapol Daswa Sulawesi Utara dan dengan Alex Kawilara, yaitu mantan Pangdam Kodam Bukit Barisan dan Siliwangi, serta Panglima Besar Permesta. Daan Mogot memang awalnya ditolak masuk ke PETA karena umurnya yang tidak mengenuhi syarat. Syarat masuk ke PETA harus berumur 18 tahun, akan tetapi Daan Mogot ketika itu masih berumur 14 tahun. Tetapi karena melihat potensi yang dimiliki oleh Daan Mogot, pihak PETA pun setuju untuk menerimanya, dan mengirimkannya ke Bali untuk menjadi pembantu instruktur tentara PETA pada tahun 1943. Saat kejatuhan Jepang dan setelah kemerdekaan Indonesia, Daan Mogot beserta pemuda lainnya bergabung ke BKR, yaitu Badan Keamanan Rakyat, untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dan ia diberi pangkat mayor. Padahal, ia masih berumur 16 tahun. Selepas itu, Daan Mogot mendirikan Akademi Militer Tangerang, guna mempersiapkan calon tentara Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Ia bersama Kemal Idris, dan Cahya, dan Taswin Hadi Ningrat, menggagas pembentukan Akademi Militer itu, dan berdirilah pada tanggal 18 November 1945, Akademi Militer Tangerang. Pada tanggal 24 Januari 1946, Kepala Resimen 4 Tangerang, yaitu Mayor Daan Cahya, menerima informasi intelijen bahwa pasukan Belanda dan Kenil sudah menuduki Parung Gogor, dan akan merebut depot senjata tentara Jepang di Lengkok, dan akan mengancam kedudukan Resimen 4 Tangerang, serta Akademi Militer Tangerang. Oleh karena itu, Mayor Daan Cahya menugaskan Mayor Daan Mogot, beserta perwira lainnya, melakukan tugas pengamanan. Keesokan harinya, sekitar pukul 2 siang, berangkatlah pasukan yang dibawa pimpinan Mayor Daan Mogot dengan perkekuatan 70 Kadit atau Tauruna, Akademi Militer Tangerang. Selain Tauruna, ada pula perwira yang ikut dalam robongan, salah satunya ialah Lieutenant 1 Subianto Joyohadikusumu, paman dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Sampailah mereka di lokasi, di dalam kantor merkas Jepang, Mayor Daan Mogot menjelaskan maksud kedatangannya kepada Kapten Nabi, pemimpin depot senjata Jepang di daerah Lengkok. Kemudian, secara tiba-tiba, suara siren serta disusul dengan suara tembakan beruntun dari 3 pos penjagaan, dan diarahkan kepada pasukan kadit Akademi Militer Tangerang yang terjebak. Mayor Daan Mogot pun keluar dari meja perundingan tadi, dan berupaya menghentikan pertempuran. Namun ahas, Daan Mogot tertembak peluru, dan mengenai paha kanan dan dadanya. Dan dengan sisa kukatan yang terakhir, Daan Mogot mengambil senjata, bekas anak buahnya, dan menembaki tentara Jepang, hingga ia jatuh setelah dihujani tembakan peluru dari segala arah. Tanggal 29 Januari di Tangerang, diselenggarakan pemakaman kembali terhadap Daan Mogot dan 36 taruna yang lain. Dan untuk mengenang perjuangan dan kegigihan mereka, pemerintah menirikan sebuah monumen, yang disebut Monumen Lengkong, dan kisah pertempuran Lengkong dijadikan dasar penulisan skenario film Merah Putih. Jiwa kemimpinan dan kegigihan Daan Mogot layak kita jadikan panutan untuk mencintai bangsa dan negara ini. Terima kasih telah menonton!